Kembali di Ayu Sore Pemirsa, Ketua Majelis Pertibangan P3, Roma Hurmuzi alias Romi membantah kabar bahwa P3 akan mendukung pemerintah dan mengesampingkan hak angket. Romi bahkan berpendapat hak angket diperlukan untuk mencari fakta berbagai dugaan kecurangan pemilu yang banyak muncul. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sikap akan mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pernyataan tersebut langsung disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi alias Romi. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar P3 tidak kompak dengan Partai Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD lainnya terkait penggunaan hak angket. Kesepakatan untuk mendorong hak angket bahkan sudah disampaikan dalam pertemuan para Ketua Umum Partai Politik Pendukung Ganjar Mahfud pada 25 Februari lalu. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 sempat mengalami tarik ulur. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bagayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaymin pun menghendaki hal serupa. Tiga parpol pengusung Anies Muhaymin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Namun ketiga parpol dari koalisi perubahan tersebut masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk penyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDI Perjuangan dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pengusung Anies Mohaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo-Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.